Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Beri jawaban yang tegas, padat, setelah itu kami tidak akan tanya lain orang lagi. Yang syari' dan maso'akal, saya katakan Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Islam Nusantara itu dalam rangka menjaga keaslian dan keutuhan ajaran Islam. Dalam rangka menjaga keaslian dan keutuhan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran Islam, baik ajarannya, akidahnya, taklimnya, mafahimnya, konsepsinya, dan praktiknya yang masih lumayan lengkap ya di Indonesia ini. Di Malaysia karena banyak mengirimkan mahasiswaannya ke Saudi. Sudah banyak pejabat-pejabat ugama di Malaysia yang kurang serak dengan ahlus sunnah wal jamaah. Indonesia ini negeri ahlus sunnah wal jamaah. Akidatan, wata'limen, wata'kofatan, wata'koli, wata'bikon. Ini negeri ahlus sunnah wal jamaah, baik akidahnya, ajarannya, nilainya, tradisi, budayanya, dan praktiknya. Menjaga Indonesia, menjaga Nusantara, sejatinya dalam rangka menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Makanya yang suka nyinyir dengan istilah Islam Nusantara, ya mereka mereka yang tidak ahlus sunnah jamaah. Tapi kasihan beberapa teman yang sedatinya ahlus sunnah jamaah. Tapi rocok pekok didik, itu kato-kato nyinyir. Nah, nyinyir terhadap ahlus sunnah jamaah itu proyeknya wahabi yang memang benci pada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ada orang ngaku ahlus sunnah jamaah, ikut ngeritik, ikut nyinyir, ikut nggak seneng dengan istilah Islam Nusantara. Pada BODO, teman-teman. Kenapa harus Islam Nusantara? Islam Nusantara itu salah satu komitmennya. Saya marzuki, selama ilmu itu ada di Indonesia, mending saya ngaji ke Pondok dan Kia Indonesia daripada Kia yang lain di luar Indonesia. Kecuali setelah mapan nggak masalah. Sebab, kalau disarang, saya bisa ahli nahu dan balakoh. Saya nggak perlu mencari nahu balakoh di Saudi. Kalau di sidok kiri, saya sudah mendapat fikir sampai nih hayatul muhtad, sampai yang lain-lain. Saya nggak perlu mendapatkan, itu harus jauh-jauh di Mesir. Kalau di Lir Boyo, saya bisa dapat tafsir dan segala macamnya. Dan sudah lengkap, nggak perlu saya jauh-jauh ke luar negeri. Apa bedanya? Soal kealiman, sama. Kelebihannya, Kiai-Kia Indonesia satu, dia punya rasa, punya bahasa, dan ngerti budaya Indonesia. Bagaimana menyampaikan Islam Ahlusunah Jamah ke masyarakat Indonesia. Itu lebih mudah, lebih gampang mengerti rosok. Daripada ulama sesama Ahlusunah, tapi nggak Indonesia. Mungkin racian sama, tapi kalau yang meracik Kiai Indonesia, ibarat rujak, lomboknya pas. Ibarat obat, dosisnya pas. Kalau yang meracik ulama luar Indonesia, ya raciannya sama, tapi mungkin kepedesan, atau dan yang lain-lain. Terus, Kiai-Kia Indonesia itu masih menjaga sanat. Kalau pandangan ngaji di pondok, itu sebelum ngaji kitab gede, Ngerti sama ini? Itu menyebut sanat gurunya, saya ngaji begini ke Mbak Yememun. Mbak Yememun ngaji ke apanya Yezuber, juga ke Kei Fakih Muhammad Fakih Mas Kumambang. Lalu beliau berdua ngaji ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ngaji dari mana? As-Sayyid Ahmad Zaini Kahlan. Ngaji ke mana? Syekh Abu Bakar Satu terus disebut. Lahumul. Ada komitmen ngaji kepada Kiki Indonesia. Itu komitmen menjaga kesinambungan sanat. Mulai Rasulullah SAW sampai ke Kiai-Kia sekarang itu. Dan sanat nggak boleh putus. Sekecil apapun lampu ini, Kalau kabelnya pedot nggak nyala, Sekecil apapun lampu ini, Hanya 2 watt setengah. Namanya Marzuki Manggendeng Gasek. Hanya 2 watt setengah ilmunya. Tapi kabelnya nyambung, muruk. Itu loh pentingnya sanat. Ini meskipun seribu watt, Merkuri sepuluh ribu watt. Kalau kabelnya pedot ya nggak akan menyala. Islam Nusantara berkomitmen Tanpa mengecilkan, meremehkan ulama asing, Ulama luar negeri. Ayo kita utamakan dulu Kiai-Kiai yang ada di Indonesia. Mereka ahlu sunnah, Mereka punya sanat, Mereka alim, Dan mereka ngerti situasi, Mereka punya rasa keindonesiaan. Ini perlu disampaikan, Ini nggak, Mereka punya itu. Hadirin rahmatullahi wabarakat, Soal kealiman, Saya jamin nggak kalah. Banyak Kiai-Kiai Indonesia, Yang koleksi kitabnya, 5 lemari, 10 lemari, Pirang-pirang di kamar perpustakanya. Itu Kiai-Kiai Indonesia, Tanpa bantuan kamu satu pun, Bisa memahami, Membaca, Puluhan lemari kitab itu. Artinya Kiai-Kiai Indonesia itu, Menguasai, Sarawatu lukatil Arabiya, Perpendaraan, Kosa Katabasara, Itu sampai, Puluhan ribu, Luar Arabiya. Puluhan ribu, Mufrotan Arabiya. Tapi orang jeningi Kiai-Kiai Jawa, Dia tetap Jawa. Nanti ketemu Gus Ali, Sukeng Tindak. Orang-orang sekarang, Mocok kitab sakmono, Gak iso muni, Iso ini terjemahan. Tapi soal penampilan gaya nih, Wos, Pak Ali kalah. Soal gaya penampilan, Alhamdulillah, Sebaiklah kiri, Alhamdulillah. Ikhwan akhwat, Alhamdulillah, Syukran. Ya khair, Ya khair, Alhamdulillah. Dui kitabmu, Hadaptenan, Yuramuni, Kiei-Kiei-Ki, Talir, Boyo, Poloso, Yayda, Yaywar, Ulosu, Merebdewe. Mocok kitab, Gede-gede, Sak, Pirang-pirang, Termasuk, Filsafat, Mademann, Koyuhi, Soal tanpa bantuan, Kamus. Itu loh, Kiei-Kiei, Itu alim-alim. Saking kita, Nggak tahu, Kita itu, Nggak pede dengan diri kita. Lalu, Kalau sudah, Alhamdulillah, Asyik, Wah, Tidu, Tenan, Karuki Hamzawi, Kalah, Pol. Ya adep, Karuki Almarhum, Yaitu, Kalah, Pol. Lalu, Terus terang, Kembali ke, Yang poin pertama, Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Itu yang lebih utuh, Yang lumayan utuh lah, Itu di Indonesia. Kita Askaliah, Kita Madhuriah, Kita Madhampad, Dan yang lain-lain. Burunei Ahlus Sunnah Jamaah, Tapi kecil. Malaysia, Ahlus Sunnah Jamaah lumayan, Tapi sudah mulai banyak yang terpapar radikal. Wahkan, Teroris itu banyak yang diimpor, Dari Malaysia dan yang lain-lain. Indonesia, Benar-benar, Negeri Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita punya pesantren se-Indonesia, Milik NO, Yang sudah terdaftar, Itu sekitar 22 ribu. Estimasi saya, Ditambah yang belum terdaftar, Adalah 25 ribu pesantren NOI. PPG kita, Madin kita, Se-Indonesia, Belah kemana mesti ini? Karena hampir setiap kampung ada TPG. Indonesia, Yang Ahlus Sunnah Jamaah, Punya sekitar 25 ribu pesantren. Punya puluhan ribu madrosa, Dinia, TPG, Dan yang lain-lain. Punya sekian ribu majelis taklim. Punya usak birang-birang. Dan hanya di Indonesia bisa melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah aman-man. Komitmen menjaga Indonesia, Komitmen menjaga Nusantara, Sejatinya nawaitu kita komitmen menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan karena yang menjaga keaslian Quran Sunnah, Keutuhan Quran Sunnah itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ketika kita berkomitmen menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Sejatinya kita menjaga keutuhan dan keaslian ajaran Quran dan Sunnah. Menjaga Nusantara, Menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Menjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mendjaga Nusantara, Tidak menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tidak menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Tidak menjaga keutuhan, keaslian Al-Quran maupun Sunnah. Saya sebut daftar mungkin sampai 10. Cepat-cepatan, Ada sekian ayat atau hadith, Dan itu shohi yang oleh orang di kalangan di luar NO, Sudah tidak diamalkan, Bisa juga diingkari, Atau ditahrif, Atau diselewengkan pemahamannya. Satu, Bukhari 3451, Diterangkan Nabi Basmalah pakai suara keras. NO Ahlus Sunnah Jamaah, Yang Basmalah pakai suara keras. Bukhari nomor 1001, Nabi Kunut Subuh. NO Ahlus Sunnah Jamaah, Yang komitmen Kunut Subuh. Bukhari 2563, Soda kuat untuk mayit, Dibenarkan Nabi. Mayitnya dapat mahala, Dan NO yang berkomitmen menjaga itu. Di luar NO banyak yang mengingkari. Dan itu hadith Bukhari. Kabirah walhamdulillahi, Kasihroh NO yang mengamalkan dan mengajarkannya, Itu sahai muslim 630, Di luar NO sudah tidak diajarkan lagi. Wiritan banter, Bukhari 3451, Itu Bukhari, Kitabnya Fakul Bari 2, Halaman 325, Wiritan dibaca keras. Di NO diajarkan dan diamalkan. Di luar NO tidak. Selamat dan sampai tujuh hari, Itu kitab Atibat Sarasohi Muslim, 2 halaman 490, Riwayat Imam Tawos Sohih, Di luar NO tidak dilaksanakan. Bahkan diingkari. Ziarah kubur mendoakan mayit, Sambil membawa di daunan yang masih segar. Itu riwayat Bukhari nomor 216, Di luar NO sudah diingkari. Bahkan dianggap cirik. Tawasul Bukhari 1009, Dan 1010, Di luar NO sudah diingkari. Selamatan di rumah duka, Setelah mayitnya dikubur. Itu diamalkan Siti Aisyah, Atas pentundukkan dengan Nabi, Bukhari 5.417, Di luar NO sudah diingkari. Terbangan Bukhari 4001, Ketika ada mbak-mbak di Madinah terbangan, Nabi seneng mendengarkannya. Berarti Nabi setuju seneng. Orang di luar NO mengingkari terbangan. Salaman sungkem, Bukhari 4377, Orang di luar NO sudah mengingkari itu. Solat sunat boleh berjamah. Di ma'arim NO, Bagi solat duka berjamah. Di tori poh NO, Solat hajat berjamah. Itu diingkari, Dinyinyiri, Oleh orang di luar NO. Padahal itu sahih muslim, 1533, Dan yang lain-lain. Menjaga NO, Menjaga alusunah jamah, Sejatinya menjaga keuntuan sunnah. Dan NKRI, Nusantara, Tempat untuk menjaga, Mengamalkan itu semua. Nggak peduli dengan NKRI, Membubarkan NKRI, Membubarkan ahlu sunnah wal jamah. Membubarkan ahlu sunnah jamah, Hilangnya sekian persen ajaran Rasulullah SAW. Padahal kita nggak rela, Satupun hadis hilang, Kita nggak rela. Satupun ayat hilang, Kita nggak rela. Mereka jarang mengemalkan, Itu jarang diamalkan oleh orang-orang di luar NO. Saya rojok protes kepada mereka, Bangsa Yaman, Memeluk Islam, Dan tetap menjadi Yaman, Akhirnya menjadi Islam, Dengan ciri khas Yaman. Islam Yaman. Itu loh mereka nggak nyinyir. Bangsa Mesir masuk Islam, Lalu mengemalkan Islam, Dengan ciri khas ala Mesir. Kita nyebut Islam Mesir. Bangsa Turki masuk Islam. Ada ciri khas Islam Turki. Kita sebut dengan istilah Islam Turki. Mereka nggak nyinyir. Ketika kita menyebut Islam Indonesia, Islam Nusantara, Kok mereka nyinyir? Andai mereka nggak seneng Nusantara, Nggak seneng Indonesia. Terus kirungi bangi, Roto maklum. Terus kirungi pesek, Berarti nggak Arab, Blah seneng. Mangani kirokiro ya terong, Mangani kirokiro ya tempe, Ya pecel, Satu galani. Ngunungu waduh. Ya khair, Alhamdulillah, Sebahal ya khair, Ikhwan. Intinya kalau saya, Moga-moga dengan sama, Saya Islam, Tapi saya nggak mau kehilangan, Jadi diri kita sebagai bangsa. Ya tetap Islam, Ya tetap Indonesia, Ya tetap Indonesia, Ya tetap Islam. Saya amarahum bahasimu jadi, Kita ini WNI yang muslim, Bukan muslim, Yang kebetulan ada di Indonesia. Lahir ceprot, Turung moto syahadat, Sudah berstatus WNI. Nanti, Plesan mulai, Bisa mengucapkan, Ashadu Allah ilahi lallah, Empat tahun kemudian, Ketika masuk, TK musliman. Artinya, Nggak ada salahnya, Ya semuanya menyebut, Kita ini WNI yang muslim, WNI dulu, Baru membaca, Ashadu Allah ilahi lallah, Saya kira begitu, Hadirah ma'kumullah, Saya tetap Indonesia, Ki Indonesia lebih alim, Saya tetap Indonesia, Ki Indonesia lebih ngerti situasi, Saya tetap Indonesia, Ki Indonesia ngerti perasaan orang Indonesia, Saya tetap Indonesia, Ki Indonesia punya sanat, Sampai Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Dan Indonesia terbukti, Di jajah Belanda, 300 tahun lebih, Tetap Islam, Ahlus sunnah wal jamaah, Filipina dulu muslim, Filipina dulu islam, Di jajah Spanyol, Habis islamnya, Tinggal beberapa, Malaysia, Dulu ke Indonesia, Sekitar 90 persen, Di jajah Inggris, Bahasa Melayunya hampir hilang, Mereka lebih bangga dengan bahasa Inggris, Dan muslimnya kisaran 70 persen, Singgapura dulu mayoritas islam, Di jajah Inggris, Islamnya sekitar hingga 20-an persen, Indonesia itu dulu, 300 tahun lebih, Gara-gara ada wali-wali dilanjut NO, Meskipun di jajah 300 tahun lebih, Tetap usum berkatan, Tetap usum genduren, Tetap usum tahlilan, Tetap usum merhabanan, Tetap Ahlus sunnah wal jamaah, Nah, Jangan percayakan Ahlus sunnah wal jamaah, Ke bangsa lain, Bangsa Indonesia lah, Yang sudah terbukti, Kiki, Menjaga Ahlus sunnah wal jamaah, Meskipun di bawah pendajah 350 tahun, Hadirin, Kata kunci dari itu semua, Islam ahlus sunnah wal jamaah, Wataniyah basariyah, Itulah NO, Islam tapi gak ahlus sunnah jamaah, Bukan NO, Ahlus sunnah jamaah, Tapi gak nasionalisme, Bukan NO, Nasionalisme tanpa syariat, Sekuler, Insaniyah basariyah, Humanity tanpa syariat, Itu namanya liberal, Islam tok kaku, Tanpa menjaga nilai-nilai bangsa, Dan kemanusiaan, Itu namanya radikal, Nah, NO menjaga harmoni, Ya islamiyah, Ya wataniyah, Ya basariyah, Islamiyah tanpa wataniyah, Bukan NO, Wataniyah tanpa islamiyah, Bukan NO, Islamiyah tanpa wataniyah, Tanpa basariyah, Bukan NO, NO tiga-tiganya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,